Presiden RI Jokowi Dodo dalam arahannya kepada Kemenhan, TNI, dan Polri menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengatakan bahwa ia memberi kewenangan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat diplomasi pertahanan ke berbagai negara. Jokowi pun menjelaskan, kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menhan Prabowo ke suatu negara, bukan sekedar jalan-jalan melainkan salah satu wujud diplomasi pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Ada empat berita hari ini terkait Prabowo Subianto. Pertama, bareng Prabowo Jokowi hadiri Rapim Kemhan 2020. Berita yang kedua, Jokowi bela Prabowo ke luar negeri. Itu diplomasi pertahanan. Yang ketiga, Presiden Jokowi ingatkan Prabowo anggaran Kemhan jangan ada markup. Dan yang keempat, Presiden hadiri Rapim Kemhan Prabowo sanjung Jokowi. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Berita pertama, bareng Prabowo Jokowi hadiri Rapim Kemhan 2020. Saya ambil dari detik.com. Presiden Jokowi menghadiri rapat pimpinan. Kementerian Pertahanan Kemhan tahun 2020. Jokowi akan memberikan pengarahan. Jokowi tiba di lapangan Bineka Tunggal Ika Kemhan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada hari Kamis 23 Januari 2020 pukul 07.55 WIB. Jokowi tiba didampingi Menhan Prabowo Subianto. Pejabat yang lain yang hadir antara lain Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Asis, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Jokowi dan pejabat terkait langsung menempati tempat yang disediakan. Dikutip dari situs resmi Kemhan, Jokowi akan memberikan pengarahan pada peserta dan undangan Rapim Kemhan tahun 2020. Rapim juga mengundang sejumlah narasumber penting untuk memberikan pembekalan. Berbeda dengan pelaksanaan Rapim tahun sebelumnya, Bersamaan dengan kegiatan Rapim Kemhan tahun 2020 ini, Juga dilaksanakan pula pameran produk-produk alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri, Baik dari badan usaha milik negara, BUMN, maupun badan usaha milik swasta, Yang tergabung dalam perkumpulan industri pertahanan swasta nasional, PINHAN TANAS. Kemudian berita yang kedua, Jokowi bela Prabowo ke luar negeri. Jokowi mengatakan itu diplomasi pertahanan. Saya ambil dari detik.com Presiden Jokowi pasang badan terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, Pergi ke sebuah negara, Pergi ke sebuah negara, Itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, Bukan sekedar lain-lain. Ujar Jokowi dalam Rapim Kemhan 2020, Di Aula Bineka Tunggal Iga Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat pada di Kamis 23 Januari 2020. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, Pergi ke sebuah negara, Pergi ke sebuah negara, Itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita. Bukan untuk yang lain-lain. Kalau masih ada yang bertanya, Prabowo diketahui sudah mengunjungi sejumlah negara, Usai menjabat sebagai Menhan, Terakhir Prabowo berkunjung ke Perancis. Kalau ada yang bertanya, Itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan, Meskipun saya tahu, Dalam rangka melihat halusista, Yang ingin kita beli, Bagus atau tidak bagus, Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, Semua dicek, Kata Jokowi. Bukannya tanpa sebab Prabowo keluar negeri, Jokowi sudah memberikan persetujuan. Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan, Tidak sekali dua kali, Banyak nih, Saya nggak tahu, Ujar Jokowi. Kemudian berita yang ketiga, Presiden Jokowi ingatkan, Prabowo anggaran Kemhan, Jangan ada markup. Saya ambil dari kumparan.com Presiden Jokowi tak hanya membahas, Soal lawatan Prabowo keluar negeri, Di rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri tahun 2020, Jokowi juga mengingatkan, Besarnya anggaran yang disiapkan untuk lembaga, Yang dimimpin Ketua Gerindra tersebut. Untuk itu, Jokowi meminta, Agar Prabowo lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Perlu saya informasikan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi, APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020, Sekitar 127 Triliun. Hati-hati penggunaan ini, Kata Jokowi di kantor Kemhan Jakarta Pusat, Pada hari Kamis 23 Januari 2020. Presiden Jokowi menegaskan, Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, Khususnya dalam mendukung industri pertahanan yang tengah dikembangkan pemerintah. Harus efesien, bersih, Tak boleh ada markup-markup lagi, Dan yang paling penting, Mendukung industri dalam negeri kita, Ujarnya. Presiden Jokowi meyakini, Prabowo mampu melakukan hal itu, Artinya, Dalam pekerja mantan dan jenko pasus itu, Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Tapi saya yakin Pak Menhani ini, Kalau urusan anggaran detail, Berkali-kali dengan saya, Hampir hafal di luar kepala. Itu Pak, Disini Pak, Aman urusan 127 Triliun Rupiah ini, Ujarnya. Diketahui, Anggaran yang didapati Kemenhan tahun 2020 ini, Lebih besar, Ketimbang kementerian PUPR, Yang hanya 120,2 Triliun Rupiah, Dan Polri dengan anggaran 90,3 Triliun. Salah satu rinciannya pun, Akan digunakan untuk pengadaan alutsista, Dengan alokasi anggaran 14,53 Triliun Rupiah. Kemudian berita yang keempat, Presiden hadiri Rabim Kemenhan, Prabowo Sanjung Jokowi. Saya ambil dari suara.com. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto, Menyampaikan ucapan terima kasih, Kepada Presiden Jokowi Dodo, Atau Jokowi, Yang telah hadir dalam rapat pimpinan Kemenhan RI 2020. Dalam kesempatan itu, Prabowo menilai kehadiran Presiden Jokowi, Telah membangkitkan semangat muril, Dan kepercayaan diri komunitas pertahanan Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo, Saat membuka Rabim, Kemenhan RI, Di hari kedua di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Pada hari Kamis 23 Januari 2020. Saya mengucapkan selamat datang, Serta ucapan terima kasih, Yang sebesar-besarnya, Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, Kepada Komunitas Pertahanan, TNI, dan Polri, Dengan maksud, Membuka Rabim Kemhan ke-2, Tahun 2020 ini, Kata Prabowo. Prabowo lantas mengatakan, Keadilan Presiden Jokowi dalam Rabim Kemhan RI 2020, Telah membangkitkan semangat muril, Dan kepercayaan diri pada komunitas pertahanan Indonesia. Keadilan Bawa Presiden, Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Sudah membangkitkan semangat muril, Dan kepercayaan diri, Seluruh komunitas pertahanan Indonesia, Dan pasti juga kepolisian negara Indonesia, Katanya, Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan, Bahwa Rabim Kemhan RI, Tahun 2020 kali ini, Mengusung tema, Pertahanan semesta yang kuat, Menjamin kelangsungan hidup NKRI. Menurut Prabowo, Tema tersebut, Mengajak, Semua untuk turut, Serta membangun sistem pertahanan yang kuat, Dengan memanfaatkan sumber daya nasional. Hal ini dilakukan secara semesta, Terpadu, Terarah, Dan berlanjut, Untuk menjadi kelangsungan, Hidup NKRI, Yang berdasarkan Pancasila, Dan Undang-Undang Dasar, 1945, Tandasnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, Berita terbaru hari ini, Tentang Prabowo Subianto, Yang sedang, Melaksanakan, Rabim Kemhan, Tahun 2020, Silahkan tulis, Komentar di bawah ini, Karena kami hanya mengabarkan, Dan teman-teman, Yang bisa menilainya. Sekali lagi, Support channel ini, Dengan tekan tombol like, Subscribe, Share, Dan komen, Agar kita bisa membangun channel ini, Menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.